Jangan bongkar kartu kuning Ciwi-ciwi pada nonton Aventer Ini ciwi-ciwi mohon bersabar ya Gimana sobat-sobat piringnya udah disiapin sob ya Sambil makan nonton baru sobat Atau ada yang rebahan sob Ada yang dikerjaan Ada yang di jalan ya kan Kali ini aneh suguhin kendaraan paling besar di dunia Let's go Bapak kalian bos tambang Terus duitnya kelebihan Ini ada kendaraan paling besar di dunia di pertambangan sob Kayaknya cocok dibeli nih Ya dunia pertambangan dikenal punya kendaraan super besar yang ukurannya sangat fantastis Salah satu contohnya adalah Hitachi EX 5600 ini Ya meskipun bukan tipe paling besarnya Tapi Hitachi EX 5600 ini sob Merupakan salah satu ekskapator paling besar di dunia Ingat ya di dunia Dunia hantu Eh Dunia kita lah toh sob Ya kendaraan yang dibuat oleh perusahaan asal Jepang bernama Hitachi ini Punya lebar keseluruhan 10 meter dengan tinggi mencapai 8,6 meter sob Dan bobot Hitachi EX 5600 ini mencapai 533 ton Jadi bobotnya itu setara dengan 500 ekor sapi warisok milik Irfan Hakim ya Yang beratnya 1,2 ton itu sob Jadi udah kebayangkan seberat apa mesin penggaruk tambang ini Nah untuk kapasitas bakatnya atau pengeruknya sob Excavator Hitachi seri S6 ini punya kapasitas muatan sebanyak 25 ton Selain itu kedalaman pengerukannya yang bisa dilakukan mesin ini juga mencapai 8,8 meter Sekali keruk 8,8 meter Jadi dalam banget ya Tapi sayang sob Mesin ini gak bisa kalian pakai untuk mengeruk dalamnya kenangan indah bersama mantan Itu terlalu dalam ya jangan Nah kalau dari mesinnya sob Hitachi EX 5600 ini dibekali dengan mesin EX bertenaga 1119 kW dan 16 selinder Jadi meskipun punya ukuran raksasa ya Nah Hitachi EX 5600 ini punya mobilitas yang cukup tinggi Jadi apakah bapak kalian tertarik membeli ekscavator tambang ini sob ya Silahkan hubungi dealer kendaraan tambang terdekat ya Terima kasih telah menonton! Udah beli ekskavatornya tapi bingung ngangkutnya gimana Mau pake truk telolet masih kekecilan gitu kan Ini dia kendaraan pengangkut barang tambangnya sob Namanya The Belas 75710 Kendaraan truk raksasa pengangkut tambang ini dibuat oleh perusahaan Belas Yang berasal dari Bela Rusia Jadi bukan buatan Mbak Laudia Sintia Bela bukan Nah dalam truk tambang raksasa ini sob Punya tinggi hingga 20 meter gitu Lebar 8 meter Dan Bobo seberat 360 ton Betul Untuk daya angkutnya Kendaraan ini bisa membawa material seberat 450 ton Oleh karena itulah The Belas 75710 ini dinobatkan sebagai dump truck paling besar di dunia Bahkan kalau kita bandingkan bannya dengan manusia sob Ukurannya bisa 3-4 kali lipat ya dari tubuh manusia dewasa gitu Jadi jangan coba-coba iseng ngempesin ban mobil ini Jangan ya Nanti susah mompannya Kalau kempes yang nambal siapa Bam? Kayaknya Ultraman ini sob Eh setengah Ultra setengah Man Iya ya jadi kepikiran siapa yang nambalnya gitu Nah sebagai dump truck raksasa Tentunya mesin dump truck ini ya tidak menggunakan mesin tunggal sob Tapi menggunakan sistem penggerak Siemens MMT600 Dan didukung oleh 2 mesin diesel 16 silinder sob Kemudian masing-masing mesin dibekali dengan 2300 tenaga kuda Sehingga mobil ini bisa mencapai kecepatan 40 km per jam jika muatan penuh Nah untuk konsumsi bahan bakarnya The Belas 75710 ini sob Memerlukan sekitar 110 galon atau sekitar 416 liter solar per jam Waduh jadi sejam ngabisin 400 liter solar sob Itu kalau pertalit buat Supra Bapak setahun lebih itu habis Atau mungkin 2 tahun ya 400 liter sob Waduh Dan untuk harganya The Belas 75710 ini hanya dibanderol dengan harga 102 juta rupiah Lebih sedikit Lebih 93 miliar Kalian gak bakal rugi sob kalau beli dump truck ini ya Kalau misalkan tambang lagi libur sob Bisa dipakai buat sewa angkut pindahan kosan ya kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Warisan lapangan golf atau lahan luas Disini juga ada kendaraan khususnya sob Nah biar kalian gak capek bajak tanahnya karena lapangannya luas banget ya Kalian bisa beli traktor raksasa ini sob Ya meskipun bentuknya jadul Tapi jangan remehkan kekuatannya Perkenalkan traktor jadul dari perusahaan Kes dengan seri S150 ya Traktor yang dibuat pada tahun 1905 ini sob Jadi udah lama banget ya Merupakan mesin uap terbesar di dunia sob Bahkan katanya Kes 150 ini sampai masuk ke catatan buku Guinness World Record ya Jadi ya waktu itu satu-satunya Bahkan sampai sekarang mungkin sob Nah sebenernya Kes 150 ini sudah tertidur atau tidak digunakan sejak lama banget sob Tapi pada tahun 2018 Pria bernama Corey Anderson memutuskan untuk membuat ulang Kes 150 ini Dan 16 bulan kemudian ya Dia berhasil membuat Kes 150 kembali bekerja sob Ya tentunya semua itu berkat kerja keras yang dia lakukan bersama timnya Untuk ukurannya sob Traktor ini memiliki tinggi 4,2 meter Panjang 7,6 meter Dan lebar 4 meter Jadi untuk ukuran traktor Tentu ya Kes 150 ini merupakan traktor yang sangat besar Bahkan berat traktor ini mencapai hingga 34 ton sob Nah tentunya untuk menopang rangka dan beban traktor ya Kes 150 ini dibekali dengan mesin uap yang sangat-sangat besar Dengan kecepatan operasi mesin mencapai 200 RPM ya Oleh karena itulah sob Traktor ini bisa menggunakan alat pembajak sebanyak 44 item Alias 44 pengeruk sob Tapi untuk bahan bakarnya traktor Kes 150 tidak menggunakan bahan bakar minyak bukan ya Karena Mas Kori tetap mempertahankan originalitas mesin uapnya gitu Jadi untuk operasionalnya tetap menggunakan bahan bakar batu bara Jadi gimana? Apakah lapangan golf kalian siap ganti rumput? MMM 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 Saya berduk selamat menikmati pengen blender tanah tapi gak punya blendernya nah kali ini ada kendaraan super yang bisa blender tanah dengan sangat mudah sob bahkan cuma dengan sekali sentuh tanah yang ingin kalian blender langsung koyak seketika oke kendaraan raksasa ini bisa disebut dengan Beger 293 eskavator roda bucket raksasa ini dibuat oleh perusahaan industri Jerman bernama Takraf nah Beger 293 ini sob dibangun pada tahun 1995 dan untuk membuatnya perusahaan sampai menghabiskan biaya sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah dan proses pembangunan serta perakitannya dibutuhkan waktu selama 10 tahun jadi risetnya lama ya nah Beger 293 punya tinggi 96 meter dan hal ini membuat Beger 293 mendapatkan rekor sebagai kendaraan darat tertinggi di dunia kemudian panjangnya mencapai 225 meter dan beratnya 14.200 ton ya sangking besarnya Beger 293 ini alat tersebut memerlukan 5 orang untuk mengoperasikannya 5 sopir gitu ya kendaraan ini ditenagai oleh sumber daya eksternal yang menyediakan daya 16,56 megawatt jadi bisa kalian bayangkan berapa bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan Beger 293 ini tadi aja 400 liter sejam ini bayangkan lebih gede ini sob kayaknya tanki bahan bakarnya langsung tanki Pertamina ini ya kalau di Indonesia gitu bisa ngabisin 271 triliun tuh jangan menyindir toso kabur oke untuk roda bucketnya berdiameter lebih dari 21,3 meter dengan total 18 bucket dan masing-masing bucket dapat menampung lebih dari 15 meter kubik material dari informasi yang kita dapat ya Beger 293 ini dapat memindahkan 240 ribu meter kubik atau 218.880 ton tanah perharinya gimana? juragan tanah? mau beli gak? selamat menikmati selamat menikmati mau bonceng cewek tapi minder karena batok motor kalian geter nah mungkin kendaraan ini bisa jadi referensi motor kalian sob motor super raksasa bernama Regio Design XXL ini pasti bikin cewek dan calon mertua kalian melongo ini sob ya motor raksasa setinggi 5,8 meter dan panjang 10 meter ini dibuat oleh pria bernama Fabio Regiani dari Italia dan menurut catatan Gunis World Record ya motor ini dinobatkan sebagai motor paling besar di dunia ya mengalahkan pendahulunya dari Amerika yaitu motor Dream Big Regio Design XXL pertama kali diperlihatkan ke publik pada tahun 2012 di Motorbike Expo nah karena bentuknya yang tak biasa saat itu banyak menggemar otomotif yang takjub dengan motor raksasa ini dari segi mesinnya sob Regio Design XXL ini menggunakan mesin Chevrolet V8 jadi mesin mobil ya yang dapat memberikan 280 tenaga kuda cuman motor raksasa ini hanya punya 3 gigi atau 3 transmisi saja ya nah selama pembuatannya mas Fabio dan kawan-kawannya membutuhkan waktu sekitar 7 bulan sob dan katanya biaya untuk membuat motor raksasa ini sekitar atau ditaksir lebih dari 1 miliar meskipun bentuknya yang super jumbo ya motor ini ternyata bisa digunakan seperti motor pada umumnya sob cuma untuk mengembudikannya gak lewat setir yang ada di motor itu enggak sob ya soalnya pasti susah gitu orangnya juga harus raksasa ya kan hulk oleh karena itu mas Fabio membuat tempat kemudi khusus untuk pengendara yang ingin mengemudikan motor raksasa ini dan selama tes drive ya motor ini bisa dikendarai sejauh 100 meter cuman agar bisa jalan seimbang gitu ya motor ini harus diberi roda tambahan di kedua sisinya nah gimana sob ya apakah kalian siap mengguncang keluarga cewek kalian beruk 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 siapa tuh yang bertamu ya kan selamat menikmati punya niatan bikin roket tapi bingung gimana ngangkutnya nah kalau pakai Hitachi atau The Bellas kan pasti kurang pas ya jadi kalian perlu menyiapkan kendaraan super milik NASA ini namanya adalah NASA Crawler Transporter nah kalau tadi Bagger 293 dinobatkan sebagai kendaraan darat tertinggi di dunia sob NASA Crawler Transporter ini dinobatkan sebagai kendaraan darat terbesar di dunia untuk dimensinya Crawler Transporter ini punya panjang 40 meter lebar 35 meter dan tinggi dapat disesuaikan yaitu 6 hingga 8 meter sedangkan untuk beratnya kendaraan ini mencapai bobot 2721 ton alias 2721 untuk menggerakan kendaraan ini diperlukan mesin Alco dengan 16 silinder yang menghasilkan 5.500 tenaga kuda atau HP kekuatan mesin itu diperlukan untuk menggerakan 16 motor traksi yang dibekali Crawler Transporter ini dan untuk bahan bakarnya kendaraan ini memerlukan 296 liter untuk setiap kilometernya jadi berapa full tanknya bang kalau sekilo aja butuh 296 liter tenang sob ya kendaraan ini punya kapasitas tanki sebesar 19.000 liter jadi gak takut kehabisan bahan bakar di tengah jalan gak kalau habis beli di eceran harus berapa tong tuh aduh mobil pejabat aja gak banget beli eceran ya ini punya NASA beli eceran oke lanjut sedangkan untuk daya angkutnya kendaraan ini mengangkut muatan seberat 8.200 ton jadi mau model roket kayak gimana juga bisa gampang diangkat sama kendaraan ini dan emang iya kendaraan ini digunakan oleh NASA untuk mengangkut roket sebelum dilepaskan keluar angkasa sob angkasa tapi meskipun punya mesin yang super garang crawler Transporter ini cuma bisa mencapai kecepatan 1.6 km per jam dengan muatan sedangkan tanpa muatan bisa mencapai 3.2 km nah dalam sejarahnya kendaraan ini sebenarnya dibangun oleh Marion Power Sovel Company pada tahun 1963 sampai 1965 jadi bukan dibuat langsung oleh NASA dan untuk pengerjaannya membutuhkan dana sebesar 144 juta dolar atau sekitar 2.2 triliun rupiah harga itu sudah dikonfesikan ke tahun 2023 jadi bagaimana sobat-sobat tertarik bikin roket terus beli ini selamat menikmati sobat-sobat pengen jadi Aquaman tapi gak punya insang tenang sebentar lagi ada kapal raksasa yang siap mewujudkan impian kalian biar bisa hidup di laut ya negara bos-bos minyak sedunia yaitu Arab Saudi sedang mempersiapkan kapal raksasa yang bernama Tereyat Spanjes dengan desain yang membuka Tereyat Spanjes ini mengambil inspirasi dari bentuk penyu sehingga jika dilihat dari atas kapal pesiar super mewah ini menyerupai penyu raksasa yang berlayar dengan elegan di lautan dari informasi yang beredar kapal ini rencananya akan punya panjang mencapai 550 meter dan lebar 610 meter jadi kalau dibandingkan ukurannya kapal ini sebanding dengan 5-6 lapangan sepak bola standar internasional dan ukurannya 2 kali lipat dari kapal Titanic yang sempat disebut sebagai kapal pesiar terbesar di dunia sop every night in my dream ya ya itu lagu Titanic sop I see you I feel kapal ini juga mampu menampung 60 ribu penumpang atau setara dengan penduduk suatu kota ya mungkin segede cibubur lah oleh karena itu kapal ini dinamai dengan Tereyat Spanjes atau super benua selain ukurannya yang fantastis ya Tereyat akan dilengkapi dengan fasilitas yang super mewah sob dari 19 villa 64 apartemen hotel klub pantai mal hingga taman gitu semuanya disiapkan untuk memanjakan para penumpang tapi menariknya kapal ini tidak akan melabuh di pelabuhan tertentu gitu jadi mungkin asupan mereka akan dikirim menggunakan kapal dari darat es batu abis nih dikirim sama kapal gak usah mendarat hacilok juga abis dikirim lagi sama kapal nah untuk perakitannya katanya kapal mewah ini akan mulai dibuat pada tahun 2033 sob kalian udah umur berapa itu dan diperkirakan membutuhkan waktu selama 8 tahun ya pembuatannya pun gak kaleng-kaleng sob karena pihak Arab Saudi menggaet desainer dan juga pekerja yang punya lisensi internasional dari seluruh penjuru dunia udah beli Rubicon dan Pajero tapi masih belum dikatain bos mungkin kalian harus beli mobil yang satu ini sob selain bisa ngangkut warga CRT mobil ini juga dijamin bakal bikin orang yang ngatain kalian langsung kicep seketika mobil ini bernama Giant Hammer H1 HX atau Giant Hammer H1 HX dengan ukurannya yang mirip kendaraan pertambangan mobil ini disebut-sebut sebagai mobil Hammer terbesar yang pernah ada sob tingginya mencapai 6,6 meter panjang 14 meter dan lebarnya 6 meter jadi kalau misalkan gang rumah kalian 2 meter harus beli gang lagi ya kalau sama mobil Rubicon mungkin perbandingannya 1 banding 4 untuk beratnya mobil ini memiliki bobot 200 ton sob dan bisa menarik beban seberat 100 ton nah agar mobil raksasa ini bisa bergerak diperlukan 4 mesin diesel di setiap rodanya jadi setiap roda punya mesin masing-masing agar bisa mendorong mobil raksasa milik Sultan bernama Sheikh Hamad asal Uni Emirates Arab itu tapi meski demikian kecepatan mobil raksasa tersebut hanya mencapai 32 km per jam saja jadi gak kenceng untuk desain interiornya mobil ini punya 2 lantai dan masuknya pun gak lewat pintu mobil seperti biasa tapi lewat tangga yang terletak di bawah mobil itu nah lantai pertama berisi toilet dan ruang mesin sedangkan lantai kedua berisi ruang bersantai untuk para penumpang dan juga dayang-dayang kalian asiat nah untuk rangka mobilnya sebenarnya Hammer H1 HX ini dibuat menggunakan rangka kendaraan amphibie punya militer Amerika Serikat jadi mobil ini bukan keluaran resmi dari perusahaan Hammer bukan ya melainkan mobil rakitan dari Sultan Arab gitu jadi ya pengen khusus bikin mobil itu sob dan untuk merakit mobil ini diperlukan biaya hingga 1 juta dolar Amerika atau sekitar 15 bilyar rupiah tapi dari kabar terakhir mobil raksasa itu tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena ya tentu akan mengganggu dan membuat takut pengendara lain sob itu mobil mobilnya siapa kan oleh karena itu pemerintah Arab memutuskan mobil Hammer S1 SS ini untuk dipajang di Offroad History museum yang terletak di Sarjah Uni Emirates Arab jadi kalau kalian punya uang lebihan 15 miliar ya kan mungkin ya bisa custom mobil kayak gini buat mobil raksasa pamah gitu kan daripada beli cita ya kan bisa makan kita cita ya dan kita udah di ujung video sob begitulah kendaraan paling besar di dunia ya gimana menurut kalian komentar di bawah sob ya atau gak usah komen bang langsung beli saya bang boleh buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung sobat silahkan subscribe jangan lupa juga share-share ke temen kalian ya barengkali mereka juga suka dengan konten warung sobat sob saya pamit toso juga pamit kita tutup video yang satu ini selamat ngeteh amanda aflantir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati